Terima kasih. Terima kasih. Konsep dasarnya di masa pandemik ini, orang-orang yang WFH dan WFO adalah segmen konsumen utama di ekspansi bisnis yang kami usulkan. Gini Mas, saya sudah baca proposal bisnis plan kalian dan Mas Seto tidak perlu menjelaskan lagi konsep dasarnya. Saya sudah tahu kok, so far sudah buka berapa cabang dan saat ini sudah akan berencana untuk membuka cabang kelima di Surabaya. Dan siapa yang membeli pelanggan? Saya benar-benar tahu. Iya, Bu Dhani. Terima kasih. Jangan berterima kasih dulu. Bisnis ini itu akan untung atau tidak? Atau mungkin untung, tipis-tipis? Sudah jelas di proposal kalian. Cuma yang saya masih bingung di sini adalah, mengapa kalian harus melibatkan anak-anak jalanan? Filosofi yang kami gunakan adalah 3 in 1. Yang pertama, jelas, bisnis. Bagian itu masih belum terlalu jelas? Oke. Yang kedua dan ketiga, pemberdayaan komunitas dan pendidikan keterampilan bagi komunitas marginal. Konkretnya? Anak-anak jalanan. Mereka selalu dicap. Kadang dicap sebagai troublemaker. Tapi pada dasarnya banyak dari mereka itu yang punya kreativitas dan daya tahan hidup yang lain daripada anak-anak pada umumnya. Bahkan beberapa itu cenderung relatif. Relatif lebih tangguh. Mungkin memang arah tujuan hidup mereka yang kurang tepat. Tapi saya yakin kalau diarahkan, diperhatikan, dan di coach dengan sistem ini, energi mereka bisa baik sekali untuk mendukung bisnis-bisnis turunan dari ide bisnis ini. Oke, lanjutkan. Dan mereka ini bisa terlibat di cafe kita. Gas service atau produksi. Mereka bekerja untuk kita. Mereka mendapatkan penghasilan. Mendapatkan supervisi. Dan kegiatan pekerja yang setiap hari mereka lakukan akan diakui dengan kredit. Micro kredential. Oleh beberapa lembaga yang sudah siap bekerjasama dengan kita. Maaf Bu menambahkan. Ya, silahkan. Jadi, selama dua atau tiga tahun mereka bekerja dan aktif dalam bisnis ini. Meskipun mereka tidak bersekolah formal, aktivitas mereka diakui sebagai proses belajar yang disetarakan pendidikan formal. Bekerja, tapi diakui juga belajar. Istilahnya dual system, Bu. Ditambah sedikit training-training. Bisa disetarakan D1 bahkan D2, Bu. Idealis sih. Bagus. Cuma menurut saya terlalu muluk gak sih? Maksud Ibu? Gini ya. You are talking about how changing the whole system. Dan yang saya maksud adalah sistem pendidikan ini. Dan tentunya masih ada satu aspek lagi nih. Aspek anak-anak jalanan itu sendiri. Bagaimana kalian mengontrol anak-anak jalanan? Saya tidak berniat mengontrol mereka, Bu. Lalu, bagaimana dengan lembaga pendidikan ataupun kursusnya? Dengan skema KKNI dan RPL, Bu. Kalian yakin lembaga pendidikan akan sejalan dengan ide-ide kalian? Mas Seto sudah melakukan itu, Bu, setahun terakhir ini? Ya, jadi begini, Bu. Kenapa kami yakin? Karena kami sudah melakukannya. Jadi sejauh ini, sudah ada lima lembaga yang siap. Nah, dengan sertifikasi itu, diharapkan anak-anak ini nanti bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Atau malah bisa membangun bisnis mereka sendiri? Harapan kami sih, semoga ada kampus atau politeknik yang siap mengadopsi sistem ini dengan skema micro-credential. Oke, ini sebenarnya loh ya. Sebenarnya. Ide ngamal kalian ini bagus. Tapi kita sekarang kita ngomongin cuan. Ini kalian pede, seberapa pedenya dengan profit skenario-nya ke depan? Ada, Pak, di dalam proposal kami? Iya, ada. Ada di proposal ini. Cuma sangat tipis ya. Dan itu tidak sesuai dengan standar venture capital kami. Menurut saya ini tuh bisnis kemanusiaan. Ngamal, kalian sadar gak sih? Ya, mungkin Ibu betul. Tapi saya tetap yakin, ini akan menguntungkan. Saya yakin, akan signifikan secara finansial. Mas Seto, yakin itu harus jelas dan tuntas perhitungannya. Jangan spekulatif. Atau jangan pernah gunakan best scenario. Atau Based on perasaan lah. Feeling lah. Ya, apalagi, termasuk Based on semangat muda. Jangan, Mas Bro. Begini, lalu bagaimana cara mengontrol sistem yang ada pada mereka? Kami sudah mengembangkan sudah menyiapkan aplikasi digital untuk itu, Bu. Sudah full otomasi sistem kuisinya? Atau sudah berjalan baik, kah? Semi otomasi, Bu. Sistem yang kami develop ada di bagian belakang. Ya. Mas Mas Riki, Bu. Oke, Mas Riki. Mas Riki, kalian sudah jelaskan ya di proposal ini dan saya sudah paham. dan tentunya saya berharap kalian harus pastikan bahwa ini tuh bisa running at the most scalable automated system. Gini ya, Mas, ya. Dari berbagai ide-ide bisnis yang terlalu ekspansif, secara gak sadar malah mengarahkan kita menuju ke Deadfire. Kalian paham kan? Iya, Bu. Paham. Oh, maaf. Tadi Bu pakai istilah apa? Saya belum paham. Deadfire. Deadfire. Oh, ini gak paham ya? Gambarnya gini. Ini kalian tuh kayak mengajak kami semua ini. Ini dalam kondisi bunuh diri massal. Itu Deadfire. Oke, jadi gini ya. Gini, gini, gini. Ini menurut saya loh ya, menurut saya. menurut saya tuh kalian harus lebih deep-depth lagi terhadap diri kalian sendiri. Bisnis kalian ini. Gak sojone. Kayak kalian tuh harus tegel gitu loh sama diri kalian sendiri. Tegel, jujur. Dengan bisnis kalian tuh proyeksi kedepannya seperti apa. kesimpulannya akan untung ya. Iya. Untung. Tapi tipis. Dan itu pun belum diketahui kepastiannya apakah itu bisa direinforce dengan teknologi. sin sekalian akan mengoperasikan puluhan cabang. Cita-cita kami ratusan. Nah, itu dia. Malah ratusan. Tunggu deh, tunggu deh. Kok bisa sampai ratusan? Agar bisa meng-cover ribuan anak-anak tadi. Jos. Jos sih, mas. Tapi gini, ini ya sekali lagi kalau saya ya, niat mulia itu bagus. Tapi, nek itu top. Itu gak cukup, mas bro. Iya, pak. Tambahan dikit, mas. Sebelumnya, siapa yang nyusun accounting-nya ini? Saya, bu. Mbak Jenny, ya? Iya, betul. Di sini, D4 Akutansi dan Perpajakan. Iya. Menurut saya, basic approach untuk forecasting-nya masih sangat terasa dan overconfident. Kami sudah mencoba, Bu, mendesain manajemen resiko di dalam proposal kami. Ya, quite impressive sih. Lumayan lengkap di sini. Tapi, untuk standar keamanan capital kami, tidak familiar untuk liabilitas seperti ini. Saya setuju dengan pendapat burani. idenya somehow menarik. Tapi, masih sangat grey area. Pak Sakti, gimana? Ya, idem sih kalau saya yang pasti yang yang saya sampaikan sudah disampaikan semua dari tim kita. Oke. Setelah mendengarkan masukan dari kami semua, dan menurut kami proposal ide bisnis kalian itu cukup bagus sih ya. Menarik. Dan saya yakin secara pribadi bahwa lulusan S2 komputer seperti Mas Riki bisa diadalkan untuk teknologinya. Kalau boleh saya tanya jujur nih, kalian sudah propose berapa calon investor? Si, kalian bisa lihat pola di sini. Tidak berusaha untuk mempertimbangkan, mengubah proposal ini menjadi sesuatu yang lebih visible? Saya masih pede dengan proposal ini. dan 7 kali gagal masih belum cukup. Sorry, sorry, sorry. Apa? 7 kali? 7 kali gagal masih kurang cukup. Atasnya berapa kali? 10? 20? Oke, 20 saya akan nyerah dan ganti proposalnya. seto, kamu sadarkan kita sedang ngomong puluhan miliar? Kalau kami maju dan gagal, that's it. Kalau kalian maju dan gagal. Sebentar, umur kalian berapa sih? 23? 22? 25? kalau kita maju dan gagal, kalian masih muda. Istilahnya bisa bail out, menunggu bukaan CPNS. Lain halnya dengan kami. Akhirnya kami harus bilang bahwa standar venture capital kami belum cocok untuk ide proposal bisnis kalian. anyway, proposal kalian bagus. Semoga ke depan kalian bisa dapetin investor yang kalian butuhkan, yang kalian cari supaya sesuai dengan proposal kalian. Semoga sukses lah pokoknya. iya pak, terima kasih. Ibu, terima kasih. Permisi mas Setop. Mohon maaf, gue Rani ingin bicara dengan mas Setop. Teman-teman tunggu dulu ya, sebentar pak. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.